Dari mulut lelaki yang didiagnosa mengidap malaria tersebut tidak mengeluarkan suara sepatah katapun, sehingga membuat pihak rumah sakit umum daerah lahat kesulitan mengetahui identitas lelaki parobaya ini. Laki-laki berpawakan kurus itu hanya terkapar di atas tempat perawatan sejak dirawat. Petugas medis dan perawatlah yang memberikan makanan dan kebutuhan lain, termasuk mengganti pakaiannya. Sebelum dirawat di rumah sakit, lelaki parobaya ini ditemukan oleh warga desa Tanjung Lontar, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, menggunakan baju kaos dan celana warna hitam, dengan kondisi dikerumuni semut di pinggir jalan. Hingga saat ini lelaki parobaya ini masih tergeletak di ruang unit bedah rumah sakit umum daerah lahat. Tanpa ada keluarga yang menunggunya, lelaki parobaya ini diduga sementara kabur dari rumahnya. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan.